Sahabat cerdas, setiap orang pasti mempunyai cita-cita Salah satu cita-cita tersebut dapat bekerja di suatu instansi Tentunya, untuk memasuki instansi tersebut harus memasukkan surat lamaran pekerjaan Sesuai dengan sistematika, isi, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan Apakah sahabat cerdas sudah paham tentang sistematika, isi, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Yuk, kita cari tahu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cerdas Bersama Bu Yani, pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang sistematika, isi, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan Sebelum Ibu menjelaskan tentang sistematika, isi, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan Ibu mau bertanya terlebih dahulu Apa yang terjadi jika seorang pelamar pekerjaan tersebut tidak menguasai sistematika, isi, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Untuk itu, mari kita pelajari satu persentu Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu tempat Ada pun sistematika surat lamaran pekerjaan ada sembilan Yang pertama, tempat dan penanggalan surat Yang kedua, hal dan lampiran Yang ketiga, alamat surat Yang keempat, salam pembuka Yang kelima, alinia pembuka Yang keenak, isi Yang ketujuh, penutup Yang kedelapan, salam penutup Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang pelamar Sahabat cerdas, kebahasaan surat lamaran pekerjaan terdiri dari tiga Yang pertama, kata sapaan dan kata ganti Kedua, pilihan kata dan struktur kalimat Ketiga, ejaan Mari, kita ikuti penjelasan dari ibu Penulisan tempat dan penanggalan surat Biasanya diletakkan di pojok kanan atas Dan tidak diakhiri dengan tanda titik Karena bukan kalimat Untuk tanggal dan tahun Ditulis menggunakan angka Sedangkan nama bulan Ditulis dengan menggunakan huruf Diawali huruf kapital Lalu huruf kecil Dan di antara Nama bulan tersebut Tidak diberi tanda hukum Sistematika yang kedua Yaitu hal dan lampiran Untuk hal Berisi surat lamaran pekerjaan Penulisan lampiran Tidak boleh disingkat Misalnya L A M P Pada kolom angka Tidak boleh ditulis dengan angka Tetapi ditulis dengan huruf Alamat surat Tidak boleh ditulis menggunakan kata kepada Tetapi langsung Y T H Disarankan Tidak boleh Lebih dari tiga baris Untuk penyebutan Pimpinan Tidak boleh menggunakan jenis kelamin Bapak Atau ibu Kata jalan Tidak boleh disingkat CL Atau CLN Dan Tiap akhir baris Tidak boleh Diakhiri Dengan tanda selesai Sistematika selanjutnya Yaitu salam pembuka Berupa Kata Dengan hormat Penulisannya Diawali huruf kapital Lalu huruf kecil Dan Diakhiri Dengan tanda Komat Alinia pembuka Sebaiknya Ditulis dengan Menggunakan bahasa Yang baik Dan sopan Alinia pembuka Dalam surat Lamaran pekerjaan Dapat Berasal dari Iklan Pemberitahuan Seseorang Pemberitahuan Dari Insanitas Atau Inisiatif Sendiri Pada Contoh Tersebut Berdasarkan Iklan Untuk itu Harus Menyebutkan Tanggal Iklan Tersebut Keluar Juga Menyebutkan Nama Media Sahabat Cerdas Pada Sistematika Isi Terdiri Dari Tiga Yaitu Identitas Pelamar Dan Lampiran Yang Dikutukan Identitas Merupakan Keterangan Pelamar Yang Berupa Nama Tempat Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir Dan Alamat Atau Bisa Ditambah Lain Sesuai Dengan Kebutuhan Ada pun Penulisan Keempat Hal Tersebut Diawali Huruf Kecil Setelah Tanda Titik Dari Keempat Itu Diawali Dengan Huruf Kapital Lalu Huruf Kecil Dan Diakhir Tiap Baris Tidak Diakhiri Dengan Tanda Titik Lampiran Adalah Hal-hal Yang Mendukung Dalam Surat Lamaran Pekerjaan Hal Tersebut Disesuaikan Dengan Kebutuhan Permintaan Dari Instansi Yang Kita Ajukan Lamaran Surat Pekerjaan Tersebut Sistematika Yang Ketujuh Yaitu Bagian Penutup Pada Bagian Ini Yang Perlu Diperhatikan Dalam Hal Kebahasaan Yaitu Penggunaan Kata Sapaan Biasanya Orang Menggunakan Kata Atas Perhatiannya Di sini Karena Sebagai Orang Ketiga Secara Kebahasaan Itu Salah Maka Untuknya Disitu Diganti Kata Bapak Atau Ibu Jadi Atas Perhatian Bapak Atau Ibu Selain Itu Penggunaan Kata Kerja Mengucapkan Tidak Menggunakan Kata Sampaikan Atau Kosa Kata Daerah Mengaturkan Jadi Bahasa Yang Betul Atas Perhatian Bapak Atau Ibu Koma Saya Saya Mengucapkan Terima Kasih Kota Salah Penutup Merupakan Sistematika Nomor Delapan Ada pun Penulisannya Diawali Huruf kapital Lalu Huruf kecil Dan Diakhiri Dengan Tanda Koma Sampailah Kita Pada Sistematika Yang Kesembilan Yaitu Tanda Tangan Dan Nama Terang Kelama Untuk Nama Terang Kelamar Ditulis Sesuai Dengan Nama Yang Ada Di Identitas Bagaimana Mudah kan Belajar Tentang Sistematika Isi Dan Kebahasaan Surat Lamaran Pekerjaan Untuk Mengetahui Tingkat Pemahaman Sahabat Kedas Kerjakan Soal Di Kolon Deskripsi Demikian Pembelajaran Dari Ibu Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima